Intro Welcome to channel A-ToyZ Halo, baik lagi ke channel A-ToyZ Kali ini A-ToyZ mengucapkan banyak-banyak terima kasih Buat kalian yang sudah share video ini Baik ke Facebook, Twitter, Whatsapp, dan sebagainya Dan buat kalian yang belum subscribe Langsung aja di subscribe Dan juga pecah tombol lonceng di sebelah kanan Tombol subscriber Dan sebagai info terakhir Jangan lupa tonton terus video A-ToyZ sampai habis Jangan ada yang di skip Biar gak ada info yang ketinggalan Ya, yang pertama Kita lanjutin yang kedua Ini kita berhasil dulu Biar gak Berantakan Gak nyesel Ini tutupnya Oke, tadi yang pertama Yang kedua Jadi, ini apa ini? Sudah-sudah sekalian 690 Charger Diatone Hemi Atau 690 Chevrolet Camaro ZL One Ini dia Blisternya dulu Coca-Cola M2 Kembali lagi 4800 Base Limited Edition Coca-Cola Version M2 Machine Saya bingung berkata apa Ini Blisternya Mobil putih Keren sekali Aduh Coca-Cola Blister M2 Machine Ini lagi Ke item 52.500 Tapi Ininya 4800 Ada yang bisa menjelaskan Kalian bisa tinggalkan Pesan di bagian komentar Oke Langsung aja Gak pakai lama Biar gak penasaran Kira-kira Detailnya Si M2 Machine Yes Ini dia detailnya Dari 1969 Chevrolet Kamaro ZL Oh Nyatanya ini Bukan tidak bisa dibuka Si Cup mesinnya Ini adalah Jatuh Disini Sudah-sudah sekalian Jadi sebenarnya Bisa dibuka Hap Melihat pengalaman tadi Ini bisa dicopot Wih Ini jangan Sampai hilang Lihat Ini Mikanya Kualitasnya Bagus ya Ini ada Ceruknya Sedikit Untuk Naro Stiker M2 Mantap Kualitasnya dia Gak main-main Kalau gue bilang Harganya sedikit Lebih mahal Tapi Kualitasnya oke Lihat Bada plastik Ini mobilnya Dipegang Keren Abis Coca-Cola Version Good Years Langsung aja Kita buka Biar gak penasaran Gue penasaran Abis Lihat detailnya Ini Kurang lebih 165 Satu piece Ini harganya Berarti diatasnya Retro Entertainment Hot Wheels Gue cuman tau Perbandingannya Hot Wheels Tomic Skala 164 Ini dia Detailnya Sampingnya dia Enjoy Coca-Cola Mantep It is the real thing Warna putih Polos Bodinya Oh iya Tadi belum Bilangin ya Bodinya itu Besi Bodinya Besi Tadi belum Sempet Bahas Base-nya Untuk yang ini Dan Aduh Karena Sudah keburu Ini Bannya karet Ini juga Karet Ini Base-nya Besi Ada M2 Lihat M2 2018 Castle Castle Made in China Kamaru Use Under License Coca-Cola Grafik The Coca-Cola Company Ini Bannya Karet Base-nya Besi Bodinya Besi Ini Kita Belakang Belakang Apa Namanya Lampu Belakang Ini Lampu Namanya Chevrolet Lambang Chevrolet 1969 Ini Ada Sedikit Chrome Enjoy Coca-Cola Kacanya Warah Merah Ada Warna Coca-Cola Mantap Ini Detail Lampu Belakang Keren Juga Good Eagle Eagle Tapi Sedikit Seret Ini Memang Bukan Untuk 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 Bukan Untuk Dimainkan Sudah Sudah Sekalian Mantap Ini Yang bikin Keren Itu Warnya Dasar Base-nya Putih Seles Seles Merah Bikin Keren Dan Ini Bisa Dibuka Ini Engine Di Depan Ada Cata Seles Lihat Detail Detail Mesin Ini Wow Ini Grill Depannya Lampu Headlamp Orang Merah Grill Depannya Bamp Bampur Bawah Spoiler Bampur Bawah Ini Agak Sedikit Chrome Disininya Bampurnya Ada Lampu Sand Mantap Velgnya Gold Banyak Aret Good Gear Mantap Ini Kalau Buka Interior Detail Ini Boleh Kalian Lihat Interior Seperti Ini Dia Bentuk Niat Eh Panamanya Bikin Niat Kursinya Warna Kalau Kalian Bisa Lihat Ini Kursinya Warna Merah Karena Merah Terus Ada Pelindung Di Sini Belakang Terut Pelindung Di Sini Detail Ada Besi Setir Detail Banget Ini Bikin Grey Bikin Keren Ada Handle Coca Cola Mata Keren Abis Yes Ini Dia 19 69 Chevrolet Camaro ZL1 Coca Cola Series Dari M2 M2 Machine Mantap Tidak 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 Biar Tidak Mengganggu Ini Tadi Kau pikir Tidak bisa dibuka Ternyata Ini Dia Cop Ini Cop Bisa Dibuka Tidak Tuh Mantap Mantap Kita Sudah Punya Dua Kemudian Ini Yang Terakhir Yang Ketiga Kita Punya 1969 Dodge Charger Daytona Hemi M2 Machine Coca Cola Series Pengen Tau Detail Seperti Apa Langsung Kita Buka Eh Ntar Dulu Baster M2 Machine Disini Ada Limited Edition 4800 Peace Coke Cola Edition Coke Yes Ini motif Coca Cola Putih Merah Putih Merah Putih Mantap Ini Salah satu Mobil Yang Gue Suka Dodge Challenger Daytona Yang Bikin Keren Adalah Spoiler Mantep 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 Pokoknya Oke Kita Belakangnya Sama Coke Ini Serius Oke Langsung Aja Nggak Pakai Banyak Cincong Kita Buka Seperti apa CM2 Machine Ini Ini dia 1969 Dodge Charger Daytona Hemi Dari M2 Machine Coca Cola Cherish Ketam Wow Wow Keren 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 Banyak Gue Bingung Ngomong Apa langsung aja kita buka biar gak penasaran ini jujur M2 machine pertama yang ada di markas dan ini sumpah keren banget dan gue gak nyangka sedetail ini mantap M2 machine mantap geteran dari bawahnya dulu eh samping dulu I would like to buy the world of coke 86 hemi di pintunya ini ada hemi detail bodinya besi base nya besi dodge champion charger 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 ini buat bensin namanya apa sih buat bensin engine coca-cola ini ada 60 cent bahan karet apa namanya telaknya merah kontras keren item merah terus ini belakangnya detailnya ini belakangnya spoilernya yang bikin keren dari si charles detona hemi ini adalah spoilernya keren banget bodi besi 86 ini backlight lampu belakangnya 1969 ini mata gue sudah mulai jereng ini apa namanya kelihatan lagi ini exhaustnya dua coca-cola enjoy coca-cola dodge dan pintunya bisa dibuka ini samping kalau yang tadi kan cuma Mika doang ini Mika terus sampingnya ini ada 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 silvernya lagi mantap kacanya Mika transparan dan detail internet detail udah sebornya keren cukup detail bukan cukup detail detail versinya i would like to buy the world of coke ini di atas 86 426 CI ini engine mesinnya coca-cola cukup detail ini mesinnya detail banget kalau gue bilang malah ini engine-nya kayak si dasur 510 greenlight coca-cola ini headlinenya bisa buka tutupnya spoiler under the hood under the hood cukup detail made in china 19 venanduj detona coca-cola graphic coca-cola company ini base-base redx house base-base terpisah terpisah keren abis cuy sumpah keren abis mantap ini dia 1969 dodge chariot detona heavy cakep ya oke dari ketiga M2 machine yang kita punya kali ini menurut kalian mobil apa yang paling cadas dan oke dan paling cihui untuk di koleksi apakah si 1969 Dodge Charger Hemi Daytona Daytona Hemi atau aduh agak gemeter saya sudah-sudah sekalian 69 Chevrolet Camaro ZL1 dengan warna putih aduh atau ini dia 1965 Chevrolet Shelby GT 350R yang tadi belum sempat kita lihat depannya kita lihat depan dulu tuh aduh grill depannya keren banget headlamp ada bumpernya aduh keren banget ini menurut kalian mobil apa yang paling oke di edisi M2 machine kali ini kalian bisa tinggal pesan di bagian komentar beserta juga alasannya sampai jumpa di video video jelas berikutnya thank you selamat menikmati atoyz youtube video channel don't forget to like share or subscribe this video and be the first one to get notice sub indo by broth3rmax